Hai karena memang dia diambil istilah bibit yang bener-bener super jadi enggak aja kalau di kontes seperti itu lebih bagus jadi genetik-genetik itu ada ya enggak silangan enggak ada kros enggak ada apa ya emang kalau pialak berur seperti itu Mas jadi bener-bener diambil satu-satu yang berkualitas terkecuali ekstrim kalau ekstrim kan udah akhir-akhir ini terakhir kemarin 150 150 mantap betul ini saya berapa tiga tahunnya besok 28 Oktober P3 ini ya bukan Partai Persatuan Bawang tapi poel 3 ini ya ini ponoknya juga ponoknya bagus Pak Guntur depan lebar Pak Guntur ya lengkap Pak Guntur ya Kepalanya juga bagus Pak Guntur ini istimewanya apa enggak ada cacatnya ini kepalanya dapat semuanya dapat antara panjang tinggi lebar kepala kaki ponoknya ini bocoran harga ada-ada penawaran belum Mbak Guntur belum kemarin baru ditawar satu tujuh lima satu tujuh lima belum dikasih hahaha Wow dapat mobil satu ini lor berarti ini woi satu ekor dapat mobil satu Pak Guntur kalau diganti diganti expander mau enggak bisa Pak Guntur ini gantinya itu harapannya gantinya Bapak Guntur kanter iya baru-baru dari dealer ya mantap ini Oh ini ganteng tenang Pak Guntur aku semenang biasa yang mau nombor Pak Guntur P3 Pak Guntur ya mantap Oh bukan kaleng-kaleng bener ini si Master dari kone SGM ini kalau ini namanya siapa gunter logik gantrum logik gantrum ini kalau bobotnya kelihatan lebih besar ini ya Pak ini masih 900 900 poil berapa gunter ini ketiga baru topot ini istimasi umur beda titis ini Mas sama-sama kembang lampe paling bedanya antara 2-3 bulan 2-3 bulan 900 ini Pak Guntur ini gombit gombit kumpulnya mana kumpulnya kumpul ini kalau gombit ini ini juga termasuk legend Pak Guntur gombit di bawahnya itu selisih satu tahun selisih satu tahun ini legend ini yang kemarin juara 2 calon pejantan di kontes sapi rembang kontes provinsi itu ya tinggal provinsi ya juara 2 juara 2 calon pejantan calon pejantan ini bobotnya sekarang es terakhir Pak Guntur sudah satu Mas satu ya Oh ini kalau ini Pak Guntur ketika ada gerobak sapi ikut gerobak sapi itu pas kebetulan kontes gerobak sapi merdeka ini berpasangan sama video nomor satu itu ya kita ketemu pertama kali Tuhan di sana ya kontes gerobak sapi merdeka sejarah saya kenal sama beliau itu di kontes merdeka itu gombit yang kumpul kembang lampe itu juara 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 pertama untuk kelas calon bakalan itu alhamdulillah itu dapat juara satu semua ini ya ini semuanya udah 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 merasa apa gerobak sapinya nomor satu nomor satu terus kelas pedetnya nomor satu Hai kalau kumpul kemarin ini nomor satu calon pejantan di kebang ini nomor satu calon pejantan berarti calon dan pejantan dikuasai Pak Guntur kemarin mulai dari kumpul juara satu gumpit eh apa tadi Mbak Lambe kalau ini yang saya naikin dulu mana yang ini atau apa ya yang dinaikin Mas Sulton si Diyo iya kalau ini bapak terakhir berapa Pak Guntur ini satu Mas satu ya kemarin ini satu kurang tiga kilo kalau ini satu ini satu kurang lima kilo nah ini Pak Guntur dari 12 ini lima ekor Pak Guntur ya lima ekornya ini kumpul junior kumpul junior ini kumpul gombit loji gandrung Pembang Lambe dan Dio Bagong ini kalau dinominalkan rupiah pengennya harga berapa Pak Guntur tolong tolong di jawab Pak Guntur nominal rupiah Pak Guntur pengennya berapa Pak Guntur 500 dikasih nggak Pak Guntur Fortuner satu Fortuner satu belum Fortuner belum Fortuner ditambah L300 baru belum belum Hai Fortuner ditambah kanter satu Fortuner tambahkan satu Pak Guntur berapa itu ya berapa ya Fortuner ya kan kayaknya belum ya kayaknya juga belum masih belum juga kanter itu sekitar berapa 300 lebih yang 38 Fortuner ya lima ratus apa lima ratus lima puluhan udah ambil 900 Pak Guntur dilepas loh nggak Pak Guntur belum belum mintanya apa itu kalau pengennya dilepas dengan harga berapa ini Pak Guntur cari prestasi dulu Mas cari masih cari prestasi ya Apakah kurang itu Pak Guntur saya melihat tadi itu ada saya itu menghitung itu susah ada berapa ekor di angka 20 itu saya udah menyerah enggak enggak saya hitung lagi itu apa ini kurang prestasi dari dari sekian prestasi dari tahun 2014 sampai 2021 kan prestasinya banyak kepuasan apa yang kurang itu karena sapinya masih mampu untuk digondaskan enggak 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 kepingin mendapatkan uang kan ini kan dari sekian ini kan mungkin saat dari 21 ekor yang menghabiskan biaya 500 ribu per hari kalau 500 ribu per hari berarti satu bulan 15 juta itu ya mungkin kalau yang lima 12345 ini dilelangan mantep buat buat mencari lagi calon-calon yang bagus lagi itu besok nunggu itu apa ini yang kecil-kecil naik baru ini keluar itulah hobi itulah hobi Hai berarti best berarti masih kepingin prestasi lagi intinya intinya itu kalau kalau uang nggak ada habisnya uang itu kalau mikir ya tujuh hari tujuh malam nggak ada habisnya Mas kita cari kepuasan kepuasan-kepuasan apa yang dapat dari dari melihara sapi ini pak gunur ya kalau kita berangkat bontes itu menang pulang dapat piala dapat kopi kan kita bangga lah jadi peternak jadi Oh ternyata sapi saya mampu dibawa ke sana nah seperti itu suatu kebahagiaan tersendiri Baru mampu sampai sana itu udah bangga apalagi kalau mendapatkan mendapatkan prestasi ya lebih bangga lagi itu itu kepuasanya Pak Gunter ya mantep-mantep-mantep-mantep-mantep Hai Legion terjadi beliau bukan tergiru dengan uang misalkan kalo lima ini man soborernya día pembuatan ini tv-main bobotnya satu ton yang yang seberatus berapa ekor Pak Gunter di belakang dua satu ekor ya buat yang keempat yang empat ekor ini rata-rata satu ton up yang seberatus cuma satu Hai yang mantep-mantep-mantep-mantep-mantep-mantep-mantep Hai ini Pak Gunter siapa tahu ada yang yang pengen ganti fortuner dan apa dan pengen ganti fort tambah fort apa tukar tambah ya jadi lima ekor ini pengen mungkin aja yang ganti fortuner sama sama terkanter nomor telepon Pak Guntur 08 51 0700 0048 Oke mantap terima kasih Pak Guntur atas kecewetan saya sudah mau silaturahmi ke sini mampir ya sudah lama nggak kesini iya memang semenjak itu ya Kupdar ya betul semenjak tahun iya semenjak Kupdar Alhamdulillah kaya gurdewe karupak Guntur pertama kali saya kenal kenal komunitas atau kenal peternak sapi di Yogyakarta dan Klaten itu beliau jadi perkenalan saya di sama beliau itu ceritanya di Yogyakarta beliau bawa gerobak sapi Alhamdulillah dengan respon yang sangat bagus akhirnya terjalin silaturahmi sampai sekarang amin Oke terima kasih Pak Guntur semoga selalu dan salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh